Halo sahabat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Kurnia Channel hari ini kita kedatangan pasien untuk ganti LCD Pipo Y93 Oke paketnya sudah datang kita nggak akan buka paketnya kita cek paketnya apa yang datang kita cek kalau barangnya rusak apa segala macem kita bisa komplain Oke kita buka kita buka kerdusnya secara perlahan bungkusnya Oke sahabat apakah di dalamnya kita buka plastik pengamannya bubble warfing pengaman Oke sahabat apa yang kita beli Oke ini LCD plus touchscreen ya buat Pipo Y93 bisa juga Y91 Y95 juga masih ini ya sahabat Oke kita lihat kondisinya segel utuh kabel tidak ada yang sobek Oke posisi kaca LCD tidak ada yang retak Oke semuanya kawan ternyata baik Oke akan kita siapkan Ayo kita akan siapkan HP yang akan kita ganti ini ceritanya LCD nya sudah pecah ya sahabat Oke kita buka dulu slot SIM car nya sebelum kita membuka cover belakangnya Oke udah kita buka cara ngebukanya gampang ya sahabat tinggal kita cungkil pojokan untuk membuka baterai ya baterai belakang kita buka pakai pencungkil kalau enggak ya sahabat punya kuku yang panjang tinggal cungkil ya sahabat kita cungkil cover belakang gampang banget mudah banget sahabat udah tercungkil kita buka Hai secara perlahan ya sahabat harus tetap kita hati-hati itu ada fleksibel buat fingerprint ya sahabat Hai awas hati-hati jangan sampai sobek ternyata ini dilindungi pakai cover dari stainless ya kita buka bau nya satu persatu biar memudahkan kita antar membuka fleksibelnya sahabat Hai ya sementara akan kita buka dulu cover penutup cover pelindungnya sahabat ini sambil duduk ya sahabat kelihatan kakinya itu sambil duduk di tembok biar kelihatannya nyantai biar ngerjainya terasa sangat nyantai ya sahabat Oke kita buka satu persatu biasa kanya sahabat membuka sesuatu secara perlahan jangan kasar jangan gragas kalau kata anak-anak sekarang tetap kita harus utamain kehati-hatian ya sahabat jangan sampai kita mau ngerjain yang satu malah rusak yang lainnya sahabat apa ini susah banget sahabat Oke kita akan mencoba membukanya ini kayaknya obengnya kegedean sahabat Oke akan kita skip eh kita pakai obeng minus ya dikecilin ini Oke sudah terbuka tadi kita skip obengnya kita gerinda dulu dibikin obeng kecil ya sahabat Oke sahabat sambil kita membuka cover pelindungnya kita cungkil ya situ ada konektornya kita buka kita buka terutama kita buka ini ya sahabat baterai untuk memutus power di mesin HPnya kita copotin powernya sahabat Oke akan kita coba kita coba di luar dulu ya LCD yang tadi kita beli dari paket tadi kita akan mencobanya di luar sebelum kita ngebongkar LCD aslinya ya sahabat ini salah satu syarat nanti kalau kita beli online barang yang enggak sesuai tidak nyala jadi kita bisa menukarnya sahabat utamain ya kalau kita beli online di videoin barang yang kita beli kita tes jangan sampai ngerusak kondisi asal ya terutama kayak cycle jangan sampai sobek apalagi residunya udah kena lem itu jangan jangan sampai ya sahabat kalau beli online biar kita gampang untuk komplain atau retur ya sahabat Oke sementara akan kita coba di luar kita dipasang di luar dulu sahabat tinggal di masukin langsung lewat belakang saja karena ini kabel fleksibelnya lumayan cukup panjang jadi enggak ada kendala ya sahabat untuk mencobanya Oke konektornya sudah terpasang tetap hati-hati ya sahabat Hai karena posisinya riskan sobek ini fleksibelnya tipis ya sahabat fleksibel LCD-nya kita cek kalau udah terasa terpasang dengan baik Oke kita akan coba nyalakan si HPnya kita nyalakan apakah kondisi LCD yang tadi kita beli dari paketan online tadi bagus apa tidak ya sahabat Oke kita coba kita nyalakan sejenak kita nyalakan kita tunggu loading ya sahabat Hai perlahan kita tunggu Oke sahabat ternyata kondisi LCD nya ini bagus ya sahabat keluar tulisan pipo tapi tetap kita harus kita tunggu dulu beberapa saat sampai loadingnya itu selesai kita akan coba touch screennya the screennya itu dia berfungsi baik apa ada keganjilan apa ada kerusakan jadi kita jangan puas dulu ketika kita mencoba posisi LCD nya nyala kita jangan puas dulu kita tunggu sampai posisi HP kembali normal Oke sahabat Aduh ini posisi pinnya kita nggak tahu ini punya orang ya sahabat jadi yang penting kita touch screennya bagus ya sahabat tersinya enggak ada masalah Oke akan kita lanjut ke tahap selanjutnya kita akan buka dulu baterainya karena si posisi fleksibel kabel buat LCD nya itu ada di bawah baterai ya sahabat untuk ngembuka baterainya itu gampang gampang-gampang susah cuma ini ada buat nariknya sahabat dia udah ada Hai tempatnya untuk ngeluarin baterainya karena ini posisi baterainya di lem ya di lem ke bodi HPnya tapi dia disediain eh plastik buat kita ngangkat baterai untuk mencopotnya Oh iya secara perlahan jangan sampai buru-buru ya sahabat tetap slow slow dan slow itulah tip dari Kurnia channel Oke kita akan coba perlahan sahabat lumayan susah nih lemannya mungkin udah lama juga jadi masih terlalu kuat belum pernah dibuka Oke sahabat udah mulai terangkat sedikit-sedikit Oke kita coba dulu buka dulu baterainya karena kalau tanpa ngebuka baterai kita susah masanya mau nggak mau si baterainya harus dibuka ya sahabat cari posisi yang enak sebelah mana biar si baterai ini bisa lepas perlahan ya sahabat main keras nih oke nah sudah terbuka sahabat meskipun agak sedikit susah terus tarik ya sahabat jangan sampai dicongkel karena ntar ngerusak si baterai jadi cacat Oke posisi fleksibelnya ternyata ada pelindung plastiknya juga ya di bawah baterai itu diada plastik jadi si fleksibelnya itu enggak ketarik sama baterai tadi sehingga si fleksibel itu sobek ini ada pelindungnya ini bagus banget nih untuk merek pipo perlindungannya bagus Oke Oke sahabat kita akan coba lepas dulu fleksibel buat ke LCD-nya sementara kita coba buka dulu plastiknya oke kita coba LCD-nya kabel LCD ini ya sahabat ini fleksibelnya juga di lem kita coba tarik perlahan jangan sampai sobek meskipun ini isinya udah nggak kepake tapi dengan kita pelan-pelan sampai nggak sobek Hai menjadi nilai plus buat seorang tukang servis jadi kelihatan enggak geragas ya sahabat Hai Oke akan kita panasin ini blower ya sahabat blower ini lumayan panasnya ada 100 lebih kita tunggu sampai panas sampai panasnya sekitar 80-100 kita tunggu ini blower kecil ini kecil-kecil kayak gini ini bermanfaat banget ini dalam perbukaan LCD dia gunanya untuk manasin lem yang ada di sekitar LCD tadi ya saya sahabat tanpa kita blower nanti si LCD nya itu akan pecah-pecah akan retak-retak jadi kita terbiasa kalau mau nyerpih HP itu harus punya ya blower kayak gini nih buat ngebuka LCD biar memudahkan kita dalam pengerjaannya meskipun itu LCD nya emang udah rusak dan mau dibuang tapi kalau kita secara perlahan dan pakai alat kelihatannya bagus sahabat hasilnya itu memuaskan kepuasan sendiri buat tukang servis ketika kita mengerjakannya secara rapih dan secara perlahan ya sahabat Hai Oke kita coba panasin karena lemnya itu ada di pinggir-pinggir aja ya sahabat di pinggir-pinggir kalau udah terasa cukup hangat ya panas cuma enggak panas-panas banget karena kalau panas banget ngeleleh ke plastiknya Oke udah terasa panas kita Hai panasin lagi kayaknya ini kurang-kurang panas kita akan coba cungkil ya sahabat pengcungkilnya itu dari ini ya dari plat tipis ini ada yang jualan ya Ayo kita secara perlahan diputer ya sahabat karena lemnya itu cuma nempel sedikit cuma ada di pinggir aja Oke sahabat kita diputer dari pojok ke pojok dari ujung ke ujung ya terus puter perlahan sahabat jangan dicungkil kita perlahan aja secara perlahan terus diputer sampai lemnya itu kena ntar kelihatannya sahabat si LCG itu terangkat Hai nah ketika udah kelihatan udah terangkat semua baru deh kita pakai kuku lagi Oke sahabat kita cungkil seperti biasa cungkil mencungkil dalam penyarpisan HP itu sistem cungkil Hai eh udah mulai terbuka ini Hai itu ya sahabat gunanya blower untuk memanaskan si lemnya itu jadi gampang kita untuk mencungkil Hai tomen copotnya sahabat eh udah tercopot dengan sempurna meskipun itu udah rusak tapi kita mencopotnya secara sempurna tidak ada retak tidak ada Hai apa-apa ya sahabat kelihatannya mulus Oke kelihatannya kita puas kalau kita ngerjainya secara rapih Oke kita akan coba tadi udah kita coba di lewat belakang ya sahabat tapi tetap kita akan coba lewat depan nih sebelum kita lem tetap otomain kita coba lagi ya sahabat dicoba lagi Hai di posisi depan Oke kita pasin lagi konektornya kita pasang lagi nih konektor rcd-nya kita pasang lagi kita akan tes ya sahabat Hai terbiasa jangan dilem dulu ya sahabat tetap kita tes dulu sampai beberapa saat sampai itu terlihat oke dan tidak ada ngeblank sampai tidak ada ngeblank baru kita lemnya sahabat Oke kita akan lurusin dulu ini Ayo kita akan lurusin nah Ayo akan lurusin lalu nanti kita akan coba pasang Hai coba pasang Hai itunya sahabat pasang baterainya untuk mencoba ini bagus apa tidak Hai terbiasa sahabat ya Ayo kita mencoba Hai sampai ini terlihat Hai bagus takkan pasang baterainya Oke Hai perlahan ya sahabat ini ada yang mengganggu di belakang jadi kita sambil jalan ini Hai oke kita pasang baterainya sahabat kita pasang baterainya Hai Oke Hai pasin dulu konektornya ke baterainya tadi Hai pasang konektor Oke kita akan tes lagi sahabat sebelum kita Hai mengelamnya kita tes lagi Hai Oke Hai tarat Oke Anda terlihat bagus ya sahabat Hai sempurna tapi tetap Hai kita harus tunggu sampai dia normal Hai sampai loadingnya kelar Hai sampai ke tampilan layar pembuka Oke kita tunggu lumayan lama ini loadingnya Hai kita akan tunggu sejenak Hai sambil ngopi asik sambil ngopi sambil ngelokok Oke udah terlihat Hai karena pinnya kita nggak tahu jadi kita Acak aja sahabat kita coba pijit-pijit aja yang penting si touch screen nama layarnya itu tidak ada masalah Oke sementara udah kelar kita akan coba Hai kita lem Oke T7000 ya sahabat Ayo kita beli Ayo lemnya warna hitam T7000 Hai kalau nggak salah merknya Imelda ya sahabat Oke kita buka dulu si LCD yang tadi kita coba Ayo kita buka dulu Ayo akan kita pasang lem ya sahabat karena kita udah yakin si LCD-nya itu bagus ya sahabat Hai kalau kita ngerasa emang itu udah yakin bagus sudah kita lem Hai nih lemnya cukup cukup tipis tipis ya sahabat nah tahap selanjutnya sebelum kita lem kita bersihin dulu Hai pinggir pinggir si casingnya ini kan ada bekas lem lem yang lama ya sahabat kita bersihin secara perlahan Hai itu banyak kotoran dan banyak lem sisa-sisanya ini kalau nggak dibersihin ntar lem untuk lem berikutnya itu kurang nempel ya sahabat Hai jadi kita kerik ya ini kotorannya banyak banget nih jadi kalau enggak kita bersihin nanti lemnya itu kurang sempurna lemnya itu enggak nempel kalau enggak ntar si LCD-nya itu jadi ngeganjel ya sahabat jadi enggak Hai enggak rapih kelihatan jadi kayak enggak nempel karena dia ngegelembung karena ada kotorannya Oke kita bersihin Hai sementara kita bersihin dulu sahabat Hai bersihin dulu Hai sampai bersih ya sahabat hai 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 semua sisi ya sahabat semua sisi yang terkena lem ini kita harus bersihin sebersihin sebersih mungkin Hai pakai apapun itu gimana caranya ya harus bersih pokoknya sampai tidak ada kotoran biar nanti si lem lemnya itu benar-benar merekat sempurna ya sahabat Hai kalau nggak dibersihin nanti lem lemnya itu kena kotoran jadi nggak nempel Oke Hai sekarang kita perlahan akan kita coba lem Hai sambil Hai kita lem karena ujungnya itu kan kecil tuh sahabat sambil kita pijit tapi jangan terlalu kenceng kita pijit secara perlahan terus diputerin ya sahabat Hai ke tiap ujung-ujungnya itu sampai rata ke semua sisi Hai biar sempurna pengelemannya itu sempurna ya sahabat Hai terus secara perlahan diputerin Hai kan ada tempat Hai semacam ini ya lombang di pinggir premnya itu itu yang tempelan buat lemnya ya sahabat Hai Oke kita puterin semua sampai semua pinggirnya itu terlem dengan sempurna kalau yang di ujungnya hati-hati ya sahabat jangan sampai kena kamera lemannya kalau yang dekat kamera dan sensor kamera depan itu jangan terlalu banyak Hai cukup sedikit aja jangan sampai lem lemnya ntar ketika kita pasang LCD nya bleber ya masuk ke kamera kalau enggak ke sensor itu bisa berakibat patah nantinya nantinya akan ada komplainan dari pelanggan kita kameranya ketutuplah sensornya ketutuplah Hai ketika kita buka lagi biasanya ntar cacat lagi ya sahabat jadi kita harus benar-benar super hati-hati banget Hai Oke udah serasa cukup di casingnya kita lem kita akan lem di LCD nya juga sahabat harus di dua sisi tadi di casingnya kita lem di LCD juga kita kasih lem juga ya sahabat biar nempelnya itu benar-benar sempurna Hai jadi kita jangan ngasih lemnya itu cuma di Hai frame casingnya aja sahabat karena nanti si lem lemnya itu kurang sempurna Hai sambil nunggu yang di frame tadi si lemnya itu agak sedikit kering ya sahabat karena ini lumayan lama keringnya Hai jadi kita kita akan ngelem Hai ah di pinggir-pinggir LCD jangan takut sampai masuk ke dalam LCD nih sahabat karena si LCD ama touch screennya ini dia udah Hai terlem sempurna jadi kita meskipun kita pepetin lemnya itu enggak bakalan mau masuk ke antara LCD ke dan touch screen ya sahabat jadi nggak usah khawatir ketika kita ngelem LCD nggak bakalan bleber ke dalam ya sahabat karena lem leman LCD ama touch screennya ini udah bener-bener sempurna banget jadi nggak bakalan ada celah untuk masuk lem kalau ketika kita ngelem di pinggir-pinggirnya sahabat oke secara perlahan sampai semua sisinya terelem sampai pinggir-pinggirnya terelem cukup rapih jangan terlalu banyak jangan terlalu sedikit ya sedang-sedang saja ya sahabat kalau terasa udah cukup pengelemannya oke kita lihat lemnya udah rata semua baru akan kita pasang ke premnya ya sahabat jangan takut ini lemnya enggak langsung kering ya sahabat lumayan lama ini kering lemnya dia kaya lem leman tambal ban hitam ya kaya apa kaya oli gitu eh kaya oli ya pastah ini lama pokoknya lem lemannya keringnya oke kita tekan-tekan ya sahabat ketika udah masuk kayak gini udah nempel kita tekan-tekan terutama tiap pojoknya ya sahabat biar si lem lemnya itu nempel sempurna kita tekan-tekan udah pojoknya kita pinggir-pinggirnya kita tekan-tekan juga biar gunanya untuk keratain lem sambil kita biar si lemnya itu kuat nempelnya ya sahabat kita tekan-tekan perlahan sahabat kalau udah dirasa cukup si lemnya udah rata biarin sahabat kalau ada lemnya yang lebih bleber ke pinggir itu biarin nanti kita bersihkan oke kita pasang si fleksibel LCD nya tapi kita perhatikan ya sebelum lemnya kering itu si LCD itu udah ngepas apa belum kalau udah serasa ngepas nah ini jurus terakhir tukang servisnya ketika ngelem itu ya pakai karet ada sih tukang servisan yang pakai klaimnya ada tapi kalau saya terbiasa itu pakai karet dia malah lebih fleksibel ya sahabat lebih gampang pertama itu kedua dari segi kekuatannya lebih kuatan karet ya sahabat jadi dia lebih rata nah ketiganya lebih murah yang jelas kita beli seribu aja bisa dapat banyak sahabat kita coba diiket pakai karet ujung-ujungnya sahabat secara vertikal ataupun secara horizontal sampai kelihatan rata ya sahabat jadi si lemnya itu sampai terlihat rata dalam kita ngikat pakai karetnya tadi udah ini belum dipasang nih kita pasang dulu jangan sampai ntar kena ini ya kalau belum dipasang ntar kena kesangkut karet malah jadi sobek malah jadi berabe sahabat kita harus beli lagi LCD nya tambah modal lagi nanti ya kita rapihin kita ratain kita ratain ini udah ada pelindung ini ada pelindung plastiknya ini pipo ini udah bagus banget nih pelindungnya ada di double pelindung lah HP-HP yang lain biasanya enggak ada plastik pelindungnya buat fleksibelnya tuh Oke akan kita coba pasang nih sahabat kita coba pasang baterainya juga nih sebelum keterlanjuran jadi kita akan sambil dinyalain ya sahabat jadi terlihat ketika kita enggak sempurna dalam pengerjaannya sambil kita pasang karet jadi kita kelihatan kalau terlalu ketekan dia kelihatannya di layar agak hitam-hitam gimana gitu berarti tuh posisinya enggak rata ya sahabat ini enggak masalah nih sambil dinyalain kayak gini yang penting kita intinya sambil hati-hati aja Oke sahabat ini masih berfungsi dengan baik oke jadi kita akan paten nih kita akan iket pakai karet ingat ya sahabat ini bukan lontong dikaretin ya ini bukan bungkusan apa ya paros kalau orang tahrilan ini sengaja biar kuat secara vertikal dan horizontal tiap pojoknya seolah-olah diikat sempurna ya sahabat jadi si lemnya itu karena si lemnya itu enggak gampang kering jadi kita harus benar-benar mengikatnya itu sampai ke tiap pojok tiap pinggir jadi kelihatannya kuat terikat tapi ini enggak bakalan berakibat patah ya ke LCD karena karet ujungnya fleksibel ya sahabat pengikatannya itu fleksibel jadi dia enggak menekan tapi dia fleksibel ya pas ini oke Hai kita ikat terus aduh putusnya sahabat kita ikat lagi nih biar sempurna banget Hai Oke kita udah ikat Hai satu lagi nih belum nih sebelah sini biar rata hai 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 sudah kita gigit udah tinggal kita tunggu sehari semalem biar lemnya itu mereng nempel dengan sempurna sahabat kita taruh sehari semalem ya kelihatan tuh LCD nya masih terlihat bagus tidak ada tertekan berarti ini sudah rata sudah sempurna karena kalau tidak rata pasti ada hitam-hitamnya kayak tertekan itu sahabat dipanasan Oke Oke pemasangan LCD dari pembukaan paket sampai akhir udah kelar kita akan tunggu selama satu hari satu malam oke sahabat Hai terima kasih Hai 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 Terima kasih.